Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini dapur ajib akan berbagi resep bolu gulung batik bismillah langsung aja ke cara pembuatannya, pertama lelehkan margarin sebanyak 80 gram dengan cara di steam seperti ini ini tidak perlu menunggu sampai semuanya meleleh ya jadi langsung aja diangkat kalau sudah sekitar 70 atau 80% seperti ini, kemudian lanjutkan diaduk di atas meja sampai semuanya mencair kalau sudah ini disisihkan dulu untuk adonannya campurkan 4 butir telur dengan 50 gram gula pasir jika suka manis bisa pakai 60 gram dan 50 gram tepung terigu 10 gram susu bubuk dan 10 gram tepung maizena tambahkan juga 1.4 sendok teh vanili bubuk bisa diganti yang cair setelah itu beri 1 sendok teh kek emulsifier, saya pakai SP bisa diganti TBM atau valet setelah itu aduk dulu dengan speed paling rendah sampai tercampur rata lalu naikkan kecepatan mixernya sampai kecepatan tinggi mixer hingga adonannya mengembang kaku kental berdejak seperti ini cukup ambil 1 sendok makan munjung adonan kemudian ini disisihkan dulu ini akan dipakai untuk membuat motif selanjutnya untuk sisa adonan tuangi dengan margarin cair yang sudah dingin atau bersegur ruang ini diaduk dengan kecepatan mixer paling rendah sebentar aja asal tercampur rata ratakan dengan menggunakan spatula sisir bagian pinggiran dan diaduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah untuk loyangnya tidak perlu dioles apapun cuma dialasi dengan kertas roti ini ukurannya 24 tingginya 4 cm kemudian tuang adonan setelah itu bisa kita ratakan seperti ini kemudian pecahkan gelembung udaranya dengan cara seperti ini menggunakan tusuk sate atau lidi ini dipecahkan supaya nanti hasil pori-pori kuenya itu terlihat halus dan pecahkan lagi gelembung udaranya dengan cara disentak-entakan seperti ini loyangnya dan untuk adonan yang buat motif tadi saya tambahkan pasta coklat secukupnya aja kemudian diaduk rata jika sudah rata ini bisa dimasukkan ke dalam plastik segitiga nah ini tidak saya masukkan semua sampai habis ya masih ada tersisa sedikit nanti ini akan kita pakai lagi untuk membuat warna coklat baik langsung aja kita buat motifnya jadi ini dibuat garis seperti ini dan mohon maaf hasilnya itu kurang rapi ya untuk garisnya jadi sebaiknya supaya hasilnya itu rapi ditandai dulu dengan menggunakan tusuk sate baru tinggal kita ikuti ya jadi hasil garisnya itu akan lebih lurus dan lebih rapi jadi ini cuma saya tebelin aja seperti ini ya untuk garisnya nah ini sudah ya kemudian ini masih ada sisa adonan masukkan lagi ke dalam wadah yang tadi kemudian ini saya tambahkan lagi pewarna hitam secukupnya aja setelah itu baru kita buat garis seperti ini di bagian pinggirannya nah ini maaf ya agak gemetaran jadi agak miring-miring gitu garisnya sebelum lanjut bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru terima kasih nah ini sudah dibuat garis seperti ini selanjutnya gunakan lidi atau tusuk sate kita tarik garisnya secara berlawanan seperti ini nah bisa dilihat di video nah motif batiknya itu seperti ini jadinya ya masya Allah lumayanlah cantik walaupun tadi sebenarnya garisnya itu gak rapi-rapi amat nah ini dia ini siap untuk kita panggang jangan lupa ovennya sudah dipanaskan sebelumnya panggang dengan suhu yang tinggi 180-200 derajat tergantung oven masing-masing kalau di oven saya sekitar 190 derajat gunakan api atas bawah secara bersamaan selama kurang lebih 15-20 menit kalau di oven saya ini sekitar 15 menit nah ini dia hasilnya bisa kita buka kita cek nah ini bisa dilihat untuk permukaannya itu sudah kering kecoklatan untuk mengetes apakah benar-benar kering bisa dilakukan cara seperti ini kita pencet dengan ujung jari tekan secara perlahan jika tidak ada bunyi pes-pes dan bekas jari tidak berjejak atau tidak masuk ke dalam berarti ini sudah kering jadi nanti saat digulung tidak akan lengket atau terkelupas masih dalam keadaan panas langsung aja disisir bagian pinggirannya secara perlahan karena ini tadi tidak dioles soalnya kalau dioles biasanya saat matang pinggirannya itu bisa berkerut langsung aja ini dibalik di atas kertas roti keluarkan dari loyang setelah itu bisa dilepas kertas rotinya secara perlahan agar bagian ujungnya gampang ditekuk saat digulung kita tekan dulu menggunakan pisau seperti ini ini tidak diiris cuma ditekan aja untuk cara tadi bisa di skip jadi bisa langsung digulung pertama ditekuk dulu seperti ini ini masih dalam keadaan panas digulung tanpa isian jadi kalau digulung dulu saat digulung kedua kali itu akan lebih gampang lagi nah kalau sudah langsung aja dibuka kembali jika memakai buttercream tunggu sampai dingin kuenya tapi kalau tidak menggunakan buttercream saya pakai selai seperti ini bisa langsung dioleskan selai masih dalam keadaan panas sebelum digulung jangan lupa siapkan dulu scraper untuk memadatkan gulungannya kemudian kita tekuk lagi seperti tadi karena tadi sudah digulung untuk yang pertama kali ya jadi ini gampang digulung lagi jadi tinggal diginiin aja ditarik kertas rotinya jadi yang dijalankan itu kertas rotinya nah bisa dilihat ini gak lengket ya bagian kulitnya kemudian langsung aja diangkat dan dibalik seperti ini setelah itu kita tutup kembali dan kita padatkan gulungannya menggunakan scraper jika tidak ada scraper bisa menggunakan alat apa aja yang ada di rumah yang penting tipis ya ini bisa diganti dengan menggunakan talenan tipis kayak gini jadi ini saya contohkan jika kalian tidak mempunyai scraper atau penggaris besi ya nah pakai scraper yang plastik buat motong adonan roti juga bisa ini kita padatkan supaya gulungannya itu menempel sempurna padat dan tidak gampang lepas jadi lebih set gitu ya nah kalau sudah ini kita tutup kembali kemudian ini bisa didiamkan dulu sampai set gulungannya supaya tidak gampang kebuka sekitar 30 menit atau kalau mau lebih juga bisa di dalam kulkas atau di suhu ruang nah ini yang sudah didiamkan di kulkas bisa kita buka gulungannya ini sudah set nah ini dia hasilnya gak lengket sama sekali ya yuk langsung aja kita potong-potong saya rapikan dulu bagian pinggirannya nah ini dia hasilnya yang kedua kemudian ini akan saya iri sekali lagi nah bisa dilihat pori-porinya itu halus sekali terus bagian kulitnya itu gak lengket teksturnya juga lembut dan yang pas ini empuk dan moist sekali bismillahirrahmanirrahim langsung aja yuk kita cobain pas dipotong itu teksturnya padat tapi kerasa banget lembutnya teksturnya moist dan ini bener-bener enak banget pas banget jadi suguhan buat acara keluarga atau kalau mau buat ide jualan juga bisa untuk satu roll ini kalau dipotong dapatnya sekitar 15 potong ya tergantung dengan ketebalan yang kita inginkan semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa dicobain di rumah ya terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa untuk klik video yang ada di layar akhir ini ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati